Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan pihak perbankan meluncurkan program Kartu Tani. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kelurahan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang bekerja sama dengan pihak perbankan meluncurkan program Kartu Tani sebagai upaya dalam mempermudah penyaluran bantuan dan subsidi pada para petani di Kota Malang. Kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang tersebut juga dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa traktor roda 4 dan hand traktor dari Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok Tani Sido Makmur dari Kelurahan Lesan Puro dan Kelompok Tani Makmur Jaya, Kelurahan Bumi Ayu. Manfaat Kartu Tani adalah 1. Alat transaksi berupa kartu elektronik berisi data petani penerima bantuan subsidi pemerintah bisa nanti dipergunakan selain buku kemudian kalau ada program lain kayak misalnya LPG, Sumpahko, dan lain-lain. 2. Alat pemerintah untuk memonitor penyaluran dan distribusi buku dan dipit atau benih. 3. Digunakan untuk mendapatkan fasilitas dipit atau benih. 4. Tabungan rekening di bank. 5. Mendapatkan kesempatan fasilitas kredit usaha rakyat petani. Pada kesempatan yang sama, Sri Winarni SHMM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diputuhkan upaya terpadu yakni dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi seperti peningkatan ketersediaan air irigasi, penyediaan bibit pupuk dan alsintan atau alat mesin pertanian. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, maka perlu dilakukan sebagai upaya terpadu dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu, terus dilakukan oleh pemerintah besar dalam rangka peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi, antara lain dengan peningkatan ketersediaan air irigasi, penyediaan bibit, penyediaan pupuk, serta penyediaan alasintan. Pemerintah menerbitkan Kartu Tani yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN melalui perbankan yang terkompong dalam Ibarat, di mana di wilayah Jawa Timur akan dilaksanakan oleh BNI 46. Kartu Tani merupakan kartu yang membuat informasi tentang profil petani, juga ruasa lahan, kebutuhan salangan produksi pertanian-pertani yang bermanfaat untuk menjamin ketersediaan saprodi pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Secara bertahap, seluruh petani akan diterbitkan Kartu Tani. Dan pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Alik tadi, bahwa akan dilaksanakan sebanyak 349 kartu Tani yang pada hari ini kita daunkan untuk para petani padi. Dan pada kesempatan ini pula, nanti juga secara simbolis akan kita serahkan bantuan alat mesin pertanian atau alasintan dari Kementerian Pertanian RI kepada pemerintah Kota Malang, berupa 3 unit traktor roda 2 dan 3 unit traktor roda 4. Para penerima asintan traktor roda 2, yaitu yang pertama, kelompok Tani, Mulyo Jaya, Kelurahan Mulyo, Jawa Sekun. Dan dengan diluncurkan program Kartu Tani juga diharap dapat melengkapi kebutuhan para petani, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pula, sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kota Malang terus stabil. Sementara Kartu Kuning merupakan media penyaluran bantuan sosial dan subsidi dengan menggunakan kartu multifungsi bekerjasama dengan perbankan. Pemerintah Kota Malang melakukan launching Kartu Tani di wilayah Kota Malang dan juga memberikan bantuan alat mesin pertanian atau alasintan yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI kepada Pemerintah Kota Malang dan sejumlah lima alasintan yang diberikan kepada lima kelompok tani di wilayah Kota Malang. Hari ini untuk launching Kartu Tani itu kita melakukan launching sebanyak 349 Kartu Tani kepada kelompok tani kita dari sejumlah 3.500 sekian lebih dari petani yang tergabung di dalam 162 kelompok tani di Kota Malang. Kartu Tani memiliki fungsi multiguna yakni sebagai kartu tabungan yang dapat digunakan untuk belanja barang dan untuk penyimpanan bantuan di antaranya program keluarga harapan, bantuan pangan, pendidikan, gas, pupuk, dan program pemerintah daerah. Adapun manfaat utama Kartu Tani adalah sebagai database petani yang akurat dan dapat difungsikan sebagai alat penebus pupuk bersubsidi pada agen pupuk. Dengan Kartu Tani tersebut distribusi pupuk bersubsidi dapat lebih terkontrol karena akan tercatat secara real-time online dan dapat dipantau melalui sarana dashboard yang telah disediakan. Melalui peluncuran program Kartu Tani diharap kesejahteraan para petani dapat meningkat sehingga pertahanan pangan di Kota Malang juga akan tetap terjaga. Ya pemirsa, tetap jalan kemana-mana. Sesaat lagi, Eta Lasso kembali. Namun setelah juda berikut.